Jadi sound itu lengkap untuk semuanya dan sangat penting dengan gambar. Karena itu saya gak main-main untuk urusan sound. Apalagi untuk di Indonesia, kita pernah syuting gitu, mengambil established Jakarta untuk menunggu Maghrib. Jadi kita syuting di Kampung Kumoh waktu itu ya, di Jakarta. Kita dari posisi agak ketinggian, kira-kira lantai lima lah rumah orang untuk syut atap-atap rumah orang. Di antara atap-atap itu kan ada ujungnya masjid, ujungnya langgar, ujungnya ini, ujungnya ini. Nah di atasnya itu ada kabel listrik sutet gitu kan. Oke, establishnya seperti itu. Matahari mau enggelam gitu kan. Tiba-tiba ketika Maghrib, itu saling saut-sautan masjidnya. Jadi berisik gitu kan. Nah dari situ setelah kita syuting semuanya selesai, disitulah kadang-kadang sutradara film dokumenter punya keinginan punya keinginan eh bagaimana kalau besok kita syuting lagi seperti ini tapi saat udah mulai bunyi masjidnya listrik mati gitu kan listrik mati apa yang terjadi gitu kan oh menarik menurut saya boleh tapi bagaimana caranya kapan listrik mati gitu kan gampang kita matiin aja gitu kan yang bener loh bener coba aja yuk coba gitu kan datanglah ke PLN daerah listrik situ kan cuman listrik itu aja yang kita ma sogo 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 akhirnya mau matiin cuman 3 menit apa 3 berapa sekannya 10 sekan abis itu hidupin lagi gitu kan ya 10 sekan ya janji ya oke janji oke syuting Allah wakbar Allah wakbar kita telpon deh kan matiin Allah wakbar Allah wakbar kan setiap masjid itu ada toanya yang bagus ada yang rusak ada yang macem-macem dengan karakter suara ajan masing-masing ya ada orang tua mungkin ada anak apa gitu kan jadi suaranya saling sawut-sawutan dan gitu lah noisi lah mati gitu kan terus nyala lagi terus lanjut lagi gitu loh nah untuk bikin satu establish aja itu sutradaranya mikirnya minta ampun dia gak mau cuman oke hanya sebuah transisi waktu matahari terbenam maghrib selesai gak dia gak mau dia gak mau semudah itu untuk untuk memberi artinya gini kita juga harus sayang dengan penonton kita gitu loh penonton kita udah beli karcis nonton bioskop jadi kalau kita gak service full total mereka juga kayak pulangnya gila gua rugi udah bayar segini nonton yang syuting males-malesan kayak gini gitu loh dia mau yang wow gitu loh artinya wow itu kan artinya gila ini krunya niat banget ini syuting ha gitu lah pokoknya kita selalu menanamkan hal itu gitu loh oke kembali kepada soul sebenarnya yang kita syuting ini adalah orang original orang asli orang yang tidak terbiasa dengan sistem syuting jangankan dia gak kebayang lah sama dia untuk di syuting jadi jangan kasih beban kepada mereka jangan kasih beban nah beban yang saya maksud begini memang saya menyukai suara dari radio mic atau clip on gitu loh karena sangat bulat sekali tetapi apa yang terjadi kalau orang itu gak nyaman gitu loh karena dia bukan artis gitu loh dia gak nyaman gitu loh saya menemukan beberapa orang memang tidak nyaman mas besok besok gak usah pakai gituan lagi ya kenapa perisi saya apa segala macam gitu kan nah saya lebih mengutamakan kenyamanan mengkarakter saya saya tidak mau mengganggu mereka dengan peralatan saya gitu loh kalau pun ada lampu dia bilang silau banget mas lampunya mas oke saya akan rodopin atau saya saya akan ganti dengan sistem bola lampunya yang saya naikin wattnya saya beli yang sama dan saya pasang kalau mereka merasa terganggu karena lampu syuting saya gitu kan terus saya juga kalau mau rigging dia naik sepeda motor taruh kamera di sepeda motornya saya pasti tanya coba dulu lah tes dulu gimana nyaman apa tidak enggak juga sih mas karena takut jatuh gitu kan nah dia pasti tidak nyaman mengendarai sepeda motornya seperti setiap hari yang dia lakukan rutinitasnya karena ada kamera dan dia takut jatuh nanti dia yang disalahi gitu loh nah anda harus menekankan membuat dia percaya bahwa itu tidak salah dia gitu loh kadang-kadang saya lobby lagi kan oh enggak apa-apa biasa aja nanti kalau jatuh tinggal aja gitu nanti kita cari gantinya kamera gampang kok gitu jangan pikirkan tapi kalau dia tidak nyaman juga mau enggak mau cabut cabut kameranya gitu loh kita cari alternatif shot yang lainnya mungkin dengan dua sepeda motor kamera dengan boncengan untuk syuting dia traveling shot gitu loh artinya itu tetap ada negoisasi terhadap karakter saya begitu juga kalau seandainya saya mau pasang kamera apa-apa-apa saya harus minta dulu sama dia kamu nyaman enggak? enggak 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 nyaman gitu gitu atau misalnya kayak di film Stan Van de Steren gitu kan kamu malu enggak saya syuting di sekolahan kamu? iya tuh mas teman-teman nanya cc bintang film nih cc gitu besok mau syuting lagi enggak? janganlah enggak usah deh kadang-kadang sebenarnya karakter ini welcome untuk kita syuting tapi sosial di sekelilingnya yang meledik dia cc bintang film nih terus besok-besoknya kadang-kadang dia merasa malu dan merasa terganggu dan akhirnya dia menolak gitu loh inilah tugas kita untuk meyakinkan dia untuk meyakinkan dia nah sound man karena saya saya tidak terbiasa dengan clip on tapi kadang-kadang clip onnya ini kalau misalnya si aktor yang ingin naik sepeda motor dia pergi-pergi aja sampai masuk kantor sana sampai clip onnya itu dia bawa gitu loh kadang-kadang orang sound man juga lupa gitu loh kalau clip on itu kebawa sama dia gitu loh atau kadang-kadang kalau udah selesai udah ngobrol lama gitu kadang-kadang si karakternya mas-mas ini belum dimatiin, belum dicabut, apa segala macem gitu kan ini juga yang seperti ini harus cabut, harus pasang, segala macemnya gitu loh tapi itu tergantung dari situasi di lapangan nantinya oke saya biasanya syuting ada mikrofon di kamera tapi mikrofon ini saya ganti dengan standar orang syuting gitu loh saya pakai ME60 gitu loh nah prinsipnya adalah ketika saya syuting dari jarak sekitar 5 meter jadi saya harus buka mata saya untuk kamera linga saya untuk sound gitu loh mata saya masih bisa melihat jarak 5 meter artinya mereka white shot oke tapi saya tidak mendengar apa yang mereka bicarakan oke kalau saya zoom juga dari posisi 5 meter ini ke objek itu tetap suara tidak akan kedengaran gitu kan tapi gambar bisa bikin lebih dekat, lebih close dengan lensa zoom nah karena itulah ada alasan kita untuk mendekat ke objek itu track in mendekat sampai saya bisa mendengar apa yang mereka omongin oke nah kalau saya tidak bisa mendengar apa yang mereka omongin otomatis mikrofon yang ada di kamera saya juga tidak bisa menangkap suara itu oke ketika saya mendengar jelas di telinga saya otomatis mikrofon saya dapat menangkap suara itu oke nah problem dengan style saya adalah kamera movement kemana aja pun bergerak saya juga tidak tahu kemana saya mau bergerak tergantung objeknya gitu loh tergantung situasi dan objeknya kalau objeknya tiba-tiba berdiri dan langsung lari saya sudah standby akan lari juga gitu loh artinya saya di posisi mirrornya karakter saya taruhlah dia duduk di lantai saya posisinya akan sama seperti dia duduk di lantai ketika dia mau berdiri saya juga sama cabut-cabut ikutin nah kalau pakai boom kebanyakan agak ribet gitu loh sering bocor apa segala macam karena lightingnya itu kan lighting natural gitu loh jadi tetap aja shadow-shadow ada di kayak gini shadow-shadow ya ini mah enak dilampuin tapi kalau realitanya sulit itulah artinya saya suka juga kalau pakai boom tapi akan menjadi PR-nya orang sound terutama boomernya gitu rasanya syuting itu sebenarnya sangat simpel sekali taruhlah ada dua orang yang ngobrol ya kamera saya ini ambil close up nya dia tapi foreground nya dia gini posisinya nah otomatis microphone saya akan lebih jelas menangkap suara ini yang close up yang saya bikin close up ini oke foreground kalau tanya jawab ketika dia ngomong itu posisinya dia ngomong di samping book mic gitu loh posisi dia dan yang saya bikin close up itu pas lurus ke wajah dia ke wadah dia nah seharusnya boomnya itu posisinya ada di samping kamera saya ini gitu loh justru yang di boom itu orang ini jangan ini karena ini sudah saya pakai buat boom di kamera gitu kan seharusnya boomnya itu tinggal disini aja gitu loh jadi nggak usah gini-gini lagi dia ini aja gitu kan ketika saya track untuk reverse ini sekarang jadi close up saya ini foreground saya gini artinya sekarang boomnya ke arah sini nah gitu jadi sebenernya boom boom dalam film dalam cara syuting saya sebenernya nggak perlu gini-gini gitu loh sebenernya itu sama aja dengan pakai dua boom satunya ada di kamera saya satunya ada di boom jadi pilihlah gambar gak apa pilihlah suara-suara yang tidak ter cover oleh kamera di microphone di kamera saya gitu loh nah itu tapi bagaimana kalau yang ngomongnya 5 nah ini PR juga ini nah ketika saya fokus sama satu orang ngomong dobo bobo kadang-kadang kan suka sawut-sawutan tuh temennya 5 orang ini nah orang boom juga harus paham oh dia lagi syuting satu orang ini yang lainnya pada nyawut dia sapuin yang nyawut-nyawut itulah gitu nah tapi dia harus perhatikan juga kapan saya gerak kapan saya ini kapan saya ini beberapa soundman yang kalau untuk waktu syuting di Taiwan itu soundmannya canggih juga saya belum pernah lihat dia bocor di frame saya gitu loh saya belum pernah bocor lihat dia di Indonesia juga Andi Ilfard itu gak pernah bocor gak pernah artinya kan set up masing-masing lah orang soundnya gitu loh buktinya yang lain bisa kenapa kamu gak bisa kan gitu kan gitu 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 is who the i i i i Terima kasih.